Halo guys kembali lagi di channel kakoi gaming jadi di video kali ini kita bakalan review tekstur plus shader cuy kali ini tekstur plus shadernya ini sangat hampir mirip RTX di MCPE cuy ini teksturnya sama shadernya ini bagus banget kalau kalian bisa lihat kita ke kita lihat shadernya dulu cuy nama shadernya adalah nah ini guys nama shadernya adalah Cilo shader remake ini remake oleh devrilcraft FC dan multiplex multipixel tekstur pack ini untuk teksturnya cuy dan shadernya ini kita pakai Cilo dan kita langsung saja masuk ke wordnya cuy let's go Oke jadi disini kita udah masuk ke dalam wordnya cuy nah sebelum kita lanjut review shadernya alangkah baik alangkah baiknya kalian subscribe like dan juga share cuy ke teman teman kalian biar yang lain pada tahu video ini dan tahu shader ini cuy nah jadi disini kalau misalnya tuh ini ya rumputnya ini udah full grass block dan ini bagus banget gitu ya tapi eh tempat tv-nya bukan ini tempat tv-nya adalah disini kita langsung review aja dari sini cuy nah jadi disini kita lihat dulu airnya tuh airnya ini kombinasi antara tekstur dan juga shadernya ini airnya bisa kayaknya seperti ini cuy konsert realistis sekali ya airnya ini realistis sekali cuy dan kita lihat di sini sampingnya ada lahar sepertinya laharnya tidak yang berubah ya dan disini juga dari shadernya cuy kita bisa lihat disini bayangannya uh smooth sekali meskipun rada kotak-kotak emang apa sih ini nggak boleh sombong amat ya di sini ada lentera-lentera yang berubah kita lihat lagi di sini ada batu ininya betul apa ini cobblestone kayaknya ada batu cobblestone ini nih batu cobblestone ini udah hampir realistis banget cuy sama yang RTX di mcpc ya walaupun ramir mirip banget tapi setidaknya ini bagus lah ya di mcpi udah ada tekstur kayak begini cuy ini juga aku pakai nggak ngelag ya kalian bisa coba aja tapi ini RAM ku 3GB guys kayaknya ini cuma bisa di RAM 2GB cuy kalau RAM 1GB ini kayaknya masih ngelag ya saya nggak tahu juga kalau misalnya kalian udah coba di RAM RAM 1GB kalian komen di bawah cuy Oke disini kita review lagi ini redstone-nya redstone-nya berubah tuh noya jadi kayak merah-merah hitam gitu di sini dispenser almond dropper nggak ada yang berubah ya ini disini ada redstone comparator dan repeater batu-batu pinggirannya berubah cuy jadi asli banget dah ini ini juga nih ini batu nih ini asli banget nih jadinya nih ah the best lah ya ini tekstur ama shader nih ini ada pasir tuh di situ tuh pasirnya best ini ada kaca di sini ada gentera kaca kayaknya nggak ada yang berubah cuy kalau dari item filmnya nggak ada yang berubah ya tapi kacanya ini jadi bagus banget cuy jadi asli apa emang udah begini ya Oh ini pedangnya berubah cuy dan yang berubah dan yang berubah kita ambil coba Wow hilang Oke jadi disini kita lihat dari armornya armor diamond ini bagus banget tuh ya walaupun enggak terlalu bagus tapi ini kalau di mcpc ini udah bagus banget cuy mcpc kan tuh mcp ini udah bagus banget ini tekstur sama shader ini kayaknya belum ada yang ngalahin di mcp cuy sombong amat kayaknya baru seder doang ya yang bisa ngalahin ini tekstur masih belum ada cuy untuk matahari juga udah bulat tuh ada itunya ada pancaran sinar-sinar nyatubis kalau misalnya tuh ya itu kan ada tuh ya dan sekali dan di awan-awannya juga ini udah realistis banget tapi enggak gerak cuy ya mungkin biar enggak ngelag gitu di RAM 2GB atau 1GB guys Oke jadi eh disini lagi ada stone cutter dan ada ada cauldron uh cauldronnya ini ya kayak wall di air air diisi wall kayak gitu maksudnya eh air berwarna wall dah hehehe 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 pokoknya wall biru kayak gitu nah disini ini kayaknya nggak ada yang berubah ya cuma lebih semut aja di sini enggak ada yang berubah ya di sini enggak ada yang berubah eh ini apa nih wis bukunya cuy ini udah kayak asli banget ya kayak di rtx mcpc kalau misalnya tuh bukunya ada bermacam-macam buku cuy ada larisen mar andrew mar pd James nih asli banget dah ini mantep banget deh ini bookshelfnya cuy disini ada enchanting table ada bukunya yang bisa dibaca pula terus ini bukunya dapet dari mana ini bisa-bisanya loh di texturing begini tuh kayaknya bacanya ada stats pokoknya ada stats nggak tahu lah coba kalian kalau kalian bisa baca tuh kan baca tuh hehehe ini teksturnya tuh kalau misalnya dari karpet-karpet merahnya tuh tuh ini udah bagus banget ya kita reflux selanjutnya lagi di sini ada ini yang yang buat nederquartz ini yang nederquartz sini ada batu emerald yang belum jadi ada koal ada lapis lazuli aja lapis lazuli jadinya seperti ini ya bulat-bulat sini ada diamond diamond nggak berubah tapi disini berubah nih mirip-mirip saya prismarine cuy prismarine prismarine yang dark ya kalau nggak salah dan ini ada ini apa nih nih gold nih gold goldnya kayak begini cuy ini mantepat dah ini ada iron tuh iron ada kayu jungle kayaknya jungle terus ini ini kayak apa sepruz sepruz ini sepruz ini dark oak ini savana tuh yang di bioma kering bioma kering yang bioma warna kuning apa ya namanya atau lupa taruh kita cek dulu kayu apakah itu ah eh bukan nah acacia akasya cuy ini akasya ini burst terus ini oa disini kita lihat lagi stone slabnya ini asli banget ini gimana cara bikinnya cuy ini yang bikin terlalu niat sih dan juga disini ada pohon jungle luus banget dah sini ada tors ini torsnya juga mirip sekali ya ya ada pohon ini daunnya daunnya juga cuy daunnya nggak kotak tapi daun di dalamnya kotak nih masih masih kotak atau kenapa sini ada yang udah nggak kotak tuh ya udah nggak kotak nih udah mantap banget lah ini juga untuk burst nggak kotak tuh walaupun masih kotak sedikit di dalam di dalamnya masih kotak tapi ya kalau dari begini udah nggak kelihatan kotak si daunnya sini ada kayu oak sini kayaknya ini apa dah Vince kayaknya yang buat naik bukan apa nih pokok kalian coba-coba aja di sini ada buat naik ini dark oak cuy kayaknya tuh kan misalnya tuh kayunya tuh tuh ada jalan-jalan gitu mantep dah ini ada obor juga nih real banget dah sini ada tanaman ini kayak di B ini tanaman emang begini emang begini kayaknya cuy sini ada tanaman-tanaman dan eh untung kan ini airnya cuy bagus banget ya sini ada tanah grass block ada tebu di sini juga ada ini eh apa namanya lapung gun dan ini nih ini asli banget nih tuh asli banget tuh bis mantep dah ini pokoknya tekstur ini plus shadernya sini ada pumpkin melon Oke guys kita bakalan langsung ya oke kita bakalan langsung aja coba ke nether portal cuy itu oke jadi disini aku udah masuk ke portalnya dan gimana lagi nih kok nggak nggak kelihatan kok nggak kelihatan ya kan udah ke di nether ini kenapa dah pokok ya udah kalian coba aja ya guys di nether ini kayak gimana cuy soalnya ini ngebak nggak tahu kenapa ya Oke kita bakalan masuk lagi ke overworldnya cuy let's go di sini ada ini kayaknya magma block magma block sini ada obsidian ini batu-batu cobblestone magma yang paling mencolok di sini ya sama cobblestone nya mantep banget lah pokoknya ini shader plus teksturnya wajib kalian coba cuy tapi sebelum kalian coba alangkah baiknya kalian subscribe dulu cuy biar kalian bisa tahu shader plus tekstur dan Edon dan lain-lainnya tentang Minecraft dan game-game lain yang akan akan aku upload cuy disini aku eh di video selanjutnya aku bakalan review tekstur dan setelah aku review tekstur aku bakalan main game yang bertemakan eh yang bernama scary teacher 3d guys yang pernah yang banyak dimainin sama youtuber-youtuber ya Oke guys mungkin segini aja video kita kali ini cuy jangan lupa subscribe like like comment share dan juga subscribe 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 jangan lupa subscribe cuy karena biar kalian tahu shader dan tekstur tekstur dan Edon lain-lainnya yang bakal aku review cuy di video selanjutnya aku bakalan review tekstur lagi ya guys dan juga aku bakalan mainin game scary teacher 3d yang tadi aku udah bilang yang sering dimainin youtuber-youtuber cuy youtuber-youtuber Minecraft salah satunya ya oke eh thank you for watching see you next time bye bye